kemarin saya nemuin kerusakan kabel itu kayak kabelnya kebakar pak saya pikir karena arus pendek tapi kayaknya sekarang saya lebih curiga kalau itu karena terbakar masalahnya dia sepenyalain lilin di atas dan mungkin kerusakan beberapa hari ini bisa terjadi juga karena kabelnya keincak sama dia untung itu orang gak kesetrum ya iya pak terus robotmu gimana lan saya benerin nanti ya pak mungkin mau saya sempurna ini sekalian mantap Yos Yosi Yos Yos Yosi Mas ada yang bisa saya bantu ini pak saya mau menemui Yosi yang tinggal di kamar ini dia udah seminggu gak ada kabar permisi 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 begini saja mas besok mas kesini lagi deh saya nanti coba cek hasil rekaman CCTV seminggu terakhir mungkin butuh waktu saya akan kasih hasil informasi yang bisa saya dapatkan besok selamat menikmati ayo ayo yups yes akhirnya bener lagi kira-kira ntar mau ditambahin apa lagi ya kalau misalnya ditambahin beberapa perkakas bisa gak ya hmmm dia masuk kamar tiga hari lalu hantu eh kayak suara si lho 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 eh pak Tony lho kamu kok masih disini saya baru aja mau pulang pak oh kenapa kamu eee saya lihat hantu tadi hmm saya kan sudah bilang her disini banyak hantu kamu sebagai security baru harus belajar beradaptasi sama tempat ini beruntung kamu belum kebagian shift malam nanti kalau kamu sudah dapat jatah malam kamu bakal sering ngalamin hal seperti ini iya sih jadi intinya kamu harus mulai terbiasa iya pak yaudah sana pulang besok datang jam delapan gantiin saya lagi oke pak len eh iya pak dimana robotmu saya butuh komponen-komponen baru oh gitu iya pak eh ngomong-ngomong tadi saya denger orang teriak hantu hehehe korban lagi pak biasa lon udah gak heran lagi lah disini mah penghuni mana lagi tuh pak dia bukan penghuni dia security baru lon baru seminggu ini masuk kesini karena pak yoyo udah pensiun dia udah gak bisa lagi jadi security karena faktor usia iya sih tapi ngomong-ngomong saya denger pak yoyo masuk rumah sakit ya pak iya udah dua minggu ini dia dirawat disana ya itulah lan mungkin faktor usia makanya akhirnya pak Ahmad cari orang baru buat gantiin dia hmm gitu ya nama security barunya siapa pak hey ri kamu belum pernah ketemu orangnya ya belum pak saya kan masih shift malam satu bulan ini iya sih nah tadi tuh kebetulan dia belum pulang mungkin pas jamnya habis dia rehat dulu di ruang santai dan sekarang baru sempet mau pulang malah liat hantu ya hehehe begitulah lan oh iya lan ada yang janggal sama kamar nomor 10 lan kenapa tuh pak udah liat hasil rekaman CCTV saya liat orangnya masuk 3 hari lalu dan dia belum keluar lagi saya takut ada kasus yang mirip seperti yang saya temuin begitulah lan yaudah pak saya coba benerin robot saya dan besok kita cek mantap cuma masalahnya dananya kurang nih pak beli komoan yang lain buat upgrade hehehe saya bantu deh lan kekurangannya ah yang bener pak tenang ada simpenan saya kamu butuh apa asal jangan sampai puluhan juta dananya beli yang murah meriah aja pak hehehe iya kan kamu udah dikasih tau sama pak Tony jadi emang bener kata pak Tony kamu harus bisa berada taksi sama tempat ini nah itu dia masalahnya pak saya tuh waktu pertama masuk kesini saya pikir gak ada hal-hal beginian saat pak Tony cerita saya cuma iya-iya aja karena saya gak mau keliatan kalau saya ini minder tapi sebenernya saya takut pak sama hantu sekarang sih aman karena saya shift pagi tapi suatu saat nanti pasti saya kebagian shift malam kan nah saya takut kalau saat itu tiba waduh intinya gini loh her walaupun ada hantu disini sebenernya hantu-hantu itu gak gauh kita mereka kadang menampakkan diri tapi ya cuma nampak aja gitu tapi kan kalau liat tetap aja takut pak apalagi saya security kalau saya sampai takut hantu dan ngumpet gimana siapa yang mau jagain hotel ini yang ada saya malah merugikan bapak duh iya juga sih terus gimana dong enaknya saya mau resign aja deh pak waduh eh jangan sekarang deh tunggu saya dapet pengganti gimana lama gak tuh pak kira-kira saya usahain secepat mungkin dapet pengganti nah sementara kamu bertahan dulu toh masih jaga pagi kan begitu ya baiklah pak tapi kalau sampai tiga hari gak dapat pengganti saya resign langsung ya pak iya deh baiklah pak makasih pengertiannya saya minta maaf ya pak saya izin kerja dulu iya her silahkan aduh ada-ada aja nih tapi kayaknya gak ada apa-apa sih pak gitu ya pak tapi kan bapak bilang orangnya gak keluar-keluar iya emangnya bapak gak khawatir sama yang terjadi di dalam khawatir silahkan tapi masa kita mau dobrak pintunya ntar saya bisa kena salah kayak kemarin-kemarin gini aja pak tapi jangan ngomong-ngomong gimana kalau robot saya ngejebel pelapan kamar dan masuk ke dalam buat lihat keadaan di dalam eh emangnya bisa lan kan udah saya upgrade pak saya tambahin beberapa perkakas buat jebel benda keras asal jangan cor-coran gak kuat lah hehehe tapi itu sama aja kayak kita menyelinap masuk ke kamar orang dong ya pak saya tahu ini salah tapi niat kita kan baik kita pengen mastiin kalau orang di dalam kamar ini tuh gak ada apa-apa gitu loh hmm iya juga sih yaudah deh cobalan oke waktunya mencoba yes berhasil oke sip lan coba cek sekeliling emm kayaknya spesipi aja sih nih eh loh itu kan orang yang kemarin datang waduh naikin lagi lan robotnya lan ntar kita ketahuan oke oke pak pemisi pak eh iya mas lagi ada apa nih eh ini kita lagi dandanin kerusakan mas hehehe ada kerusakan ya disini iya nih eh listrik kan terganggu oh gitu terus gimana pak ada info apa masalah temen saya oh iya keadaan di dalam eeeh i-i-iya kok kalian bisa tahu kiosi Apa itu? Botol parfum Ada petunjuk lain? Kami juga menemukan plastik sampah, Pak Jadi, dengan mainan buatan Anda ini, Anda masuk ke dalam untuk menyelinap? Ya, bukan menyelinap, Pak, tapi kecekan keadaan Kami belum bisa membenarkan alasan Anda sebagai tindak kebenaran Mungkin Anda bisa jelaskan lebih rinci lagi Jadi gini, Pak Biar saya jelaskan, Lon Jadi gini sebenarnya, Pak Kemarin... Stop Pak Pak Ian Biar saya yang interogasi mereka Kamu coba gali informasi dari kawannya Minta dia menghubungi saudaranya untuk meminta izin mengotopsi mayatnya Baik, Pak Alan, kamu bisa pulang terlebih dahulu Saya mau bicara dengan Pak Tony Eh, iya, Pak Makasih banyak Saya menemukan botol racun Plastik besar hitam di tong sampah kamarnya Juga ada pengharum yang baunya cukup kuat Pak Tony, bisa saya mampir ke ruangan kontrol CCTV? Saya butuh hasil rekaman di depan kamar ini Siap, Pak Nah, itu dia Lihat, Pak Dia masuk ke kamar tiga hari yang lalu Apa ada yang Pak Tony curigai? Entahlah, Pak Saya masih tidak bisa menyimpulkan apa-apa Meskipun ada hal yang terlintas di otak saya Apa itu? Satu tahun lalu Di kamar nomor 20 Pernah ada seorang wanita yang meninggal dunia Di kamar akibat depresi Ia meminum racun dan baru diketahui Seminggu kemudian Ya, saya masih ingat kasus itu Walaupun bukan saya yang menangani Jadi, Pak Tony berpikir bahwa korban itu memiliki kronologi yang sama Ya, begitulah, Pak Masuk akal sih Jika kita tidak tahu ada apa di balik semua itu Ada yang bisa saya bantu? Saya butuh ruangan ini untuk menganalisa lebih dalam lagi, Pak Berdasarkan rekaman CCTV Dia masuk ke kamar nomor 10 tiga hari lalu Ya, sangat bersih orang ini dalam memainkan perannya Saya sudah 20 tahun menjadi detektif Saya mengenali jenis mayat Orang ini meninggal lima hari lalu Maksudnya? Ada seseorang yang menyabut tase hasil rekaman CCTV Bisa saya lihat hasil rekaman lebih jauh lagi? Apapun yang Bapak perlukan, saya siap deh membantu Baiklah, percepat rekamannya Dan putar mundur sampai pada terakhir orang ini keluar dari kamarnya Baik, Pak Nah, ini dia Dia keluar lima hari lalu Oke, dan coba putar lagi sampai saya dapat aktivitas keluar masuk kamarnya Ini bagaimana, Pak? Stop, coba putar ulang Baik, Pak Lihat, sama bukan dengan rekaman tiga hari lalu? Eh, iya ya Seseorang telah mengambil rekaman satu minggu lalu Menduplikatnya dan ia telah mengambil hasil rekaman tiga hari yang lalu Masuk akal, Pak Tapi masalahnya siapa pelakunya? Yang jelas, dia yang bisa mengoperasikan ruangan ini selain Pak Tony Dia sekuriti baru di tempat saya, Pak Dan dia akan resign lambat-lambatnya tiga hari lagi Artinya dia masih masuk hari ini? Sebentar lagi, Pak Harusnya dia tugas jam 8 pagi ini Apa dia terlibat kasus ini, Pak? Dia pelakunya Pelaku apa, Pak? Pelaku yang telah terlibat kematian korban Saya belum bisa memastikan kematiannya karena apa Saya masih menunggu hasil otopsi Tapi yang jelas, mayat itu sudah meninggal lima hari lalu Dia menyabotase rekaman CCTV Namun sayangnya, dia hanya mengambil rekaman di depan kamar nomor 10 dan yang lainnya Di rekaman lain, saya melihatnya membawa bungkusan hitam besar menggunakan plastik sampah Persis seperti yang saya temukan Jelas, dia bisa mengelabui banyak orang Karena orang akan berpikir bahwa ia sedang membawa sampah Saya melihat juga di rekaman CCTV Bahwa sejauh ini dia tak pernah memakai sarung tangan Kecuali saat ia membawa bungkusan hitam itu Dia melakukan itu untuk menghindari bekas sidik jari Yang bisa ia tinggalkan di plastik itu Dan satu hal lagi Ia pakai pewangi yang cukup kuat Untuk menutupi bau busuk yang dihasilkan oleh mayat itu Kalau dia pembunuhnya, apa alasannya? Dia belum lama kerja di sini Apa mungkin karena cek cok? Saya belum tahu apa motifnya Untuk mengetahui itu semua, saya butuh informasi dari bapak Apa yang bisa saya bantu? Saat ia melamar kerja di sini, apa dia punya riwayat pekerjaan? Ada pak Baiklah, saya minta biodatanya Dan saya juga minta alamat security lama sebelum Harry Saya dengar, dia sedang sakit Siap pak Oh iya, satu hal lagi pak Jika Harry datang, bertingkahlah seolah bapak gak tahu kalau dia pelakunya Bukannya mau bapak tangkap? Iya, betul Tapi belum saatnya Pak Bagaimana informasi yang didapat dari kawannya itu? Dia bilang keluarganya tidak menyetujui kalau mayatnya diotopsi Dan dari keterangannya, wanita itu memang terlihat depresi akhir-akhir ini Karena masalah cinta Katanya dia baru saja putus sekitar seminggu yang lalu Iya, tepat seperti yang keluarganya katakan Eeeh, bapak menghubungi keluarganya? Iya Di TKP, saya amankan handphone korban untuk mencari kontak keluarganya Dan saya menghubunginya Lalu kenapa? Bapak meminta saya untuk menyuruh kawannya menghubungi keluarganya Kalau bapak bisa menghubungi sendiri Kita akan tahu nanti Maaf pak, ini ada apa ya? Oh, ini ada kasus kematian Astaga Saudara ini security yang baru di sini ya? Iya pak, kok bapak tahu? Iya, tadi saya sempat ngobrol sama pak Tony Kalau mas ini kemarin malam habis lihat hantu di depan kamar ini Oh iya tuh pak Eh, tapi orang kayak bapak emangnya percaya sama hantu? Percaya dong Saya sering menangani kasus-kasus mistis juga loh Saya juga suka baca cerita-cerita horror Buat hiburan saya aja sih Makanya kalau ada orang cerita-cerita serem gitu Saya tuh paling suka dengerinya Oh gitu ya Bapak percaya orang ini mati dan bisa jadi hantu gak? Nah, itu yang saya pikirkan pak Jangan-jangan hantu yang saya lihat tuh korban di kamar ini Wah, ini nih Tambah seru nih Saya suka nih dengernya yang beginian Bentuk hantunya kayak apa tuh ya? Yang jelas wanita Rambutnya merah, kulitnya putih Wah, berarti sama ya kayak korban ini Jangan-jangan, emang beneran hantunya Bisa jadi tuh pak Tapi kok mas bisa menyimpulkan Kalau hantu itu jangan-jangan korban dari kamar ini ya? Padahal saya belum ngasih tau loh Korban ini meninggalnya kapan? Eh Pasti punya indera ke enam ya? Hahaha Enggak sih pak Ya nempak-nempak doang kok Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol Masalah horor lagi deh Seru mas kalau ngobrol beginian Tapi sayangnya waktu saya terbatas Yaudah mas, selamat beraktifitas Saya mau balik ke kantor Karena penyelidikan ini sudah selesai Korban dinyatakan meninggal karena depresi Dan akhirnya bunuh diri Oh begitu Baiklah pak Kenapa lo belum resign juga? Udah Dua hari lagi kalau gak ada pengganti gue resign Terus gimana? Apa semuanya aman? Hampir keceplosan gue anjir sama polisi yang jenggotan itu Pak Ian Gatau gue Yang bajunya beda sendiri Nah iya Aduh Dia detektif terkenal Hati-hati lu ngomong sama dia Eh masa? Pas kah kasus tumbal proyek kemarin Nama pak Ian langsung disegani sama orang-orang Kenapa malah ketawa lu? Udahlah lupain Pembunuhan kita aman kok Polisi udah dapet keputusan Kalau Yosif mati bunuh diri karena depresi Oh gitu Angkat tangan Eh eh Ada apa ini pak? Kalian ditakap atas tuduhan pembunuhan berencana Loh Pembunuhan apa ini? Kalian pikir semudah itu memainkan peran dalam sebuah drama yang luar biasa Saat saya meneliti korban Saya menemukan beberapa bekas kekerasan di bagian leher Sebenarnya tanpa harus dibawa ke ruang otopsi pun Dugaan saya kuat bahwa korban telah dibunuh Dan benar Temanmu yang telah membunuhnya Saat meneliti biodata temanmu Harry Saya juga mendapatkan riwayat pekerjaan yang cukup bagus dalam bekerja Dia bekerja di tempat kau bekerja Dia tak pernah terlibat dalam kesalahan dalam bekerja Dia resign sekitar seminggu yang lalu Dan tak lama kemudian Dia melamar kesini Waktu yang sangat tepat Ini semua jelas sudah direncanakan Pak Yoyo Mantan sekuriti disini yang sekarang berada di rumah sakit Menurut dokter Ia keracunan Jenis racun tersebut adalah racun yang sama dengan yang saya temukan di TKP Beruntung dia bisa segera diselamatkan ke rumah sakit Karena jika tidak Maka kalian telah membunuh dua orang Kamu bilang keluarga tidak mengizinkan mayat korban di otopsi Sayangnya saya telah menghubungi keluarganya sebelum kamu Dan ternyata kamu tidak pernah menghubungi keluarganya Kenapa? Takut kita menemukan hasil pembunuhan kalian Saya tidak harus mengotopsi korban untuk membongkar ke dok kalian Ada cara yang lebih efesien Yaitu menjebak kalian Jadi saya buat alimi ke temanmu Kalau kasus ini telah selesai Dan kami membutuhi kalian Lalu memargoki kalian Walaupun kamu telah berbohong Saya tetap berterima kasih Karena sudah jujur mengatakan bahwa korban memang ada masalah cinta Dia putus dengan temanmu bukan Harry Jadi itulah alasannya kenapa Harry membunuh Yosi Lalu kamu berpura-pura mengunjungi Yosi Agar ada seseorang yang mengetahui kematian Yosi secara cepat Lalu ia dimakamkan Dan kasus ini hilang Bukan begitu? Ya, ya, ya Saya akui rencana ini cukup hebat Harry membawa korban dengan plastik sampah Lalu memasukkannya ke dalam kamar nomor 10 Dan setelah itu Ia menyabut taser rekaman CCTV Membuat semuanya seolah adalah bunuh diri Sebelum kita membongkar Secara jelas kalian telah mengakuinya sendiri Hanya saja saya masih bingung Kenapa kamu membantunya? Bukankah semua ini tentang Yosi dan Harry? Kenapa kamu mau bekerja sama untuk membunuhnya? Harry adalah teman saya sejak kecil Dia selalu baik sama saya Dia yang ada buat saya saat sedang kesulitan Dia juga yang membantu saya Mendapatkan pekerjaan saat ini Dia orang baik Sayangnya Dia dibutuhkan oleh cinta Dia sudah hampir melamar Yosi Namun Yosi lebih memilih Mengakhiri hubungan mereka karena pria lain Dari sakit hati Dan dia tidak rela Yosi jadi milik orang Oleh sebab itu Dia membunuhnya Sub indo by broth3rmax Wah setan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax